Lukis dan makeover, kamar Annabelle Heo anyo ngaseo baruda Jadi karena banyak yang komen kalo lukisan Annabelle di kamar aku teh kurang serem Dan katanya teh lebih bagusan lukisan si Palak daripada lukisan si Annabelle Jadi di video kali ini teh aku bakal ngelukis lagi lukisan baru Nah tanpa banyak bacrot, gasken atau beli alat-alat buat ngelukisnya Nah jadi kali ini mah aku teh ngelukisnya teh bukan di tembok lagi Tapi bakal di kanvas Nah ini aku beli kanvasnya teh di jalan Braga, Bandung Kenapa aku beli kanvas disini? Soalnya sekalian aku teh mau liat-liat hasil lukisan seniman yang keren-keren pisang Nah ini aku belikan pasnya teh harganya teh 70 ribuan Ukurannya teh 80 x 60 cm Ya standar lah ya Oke lah lanjut sekarang teh ini aku mau beli alat-alat buat ngecetnya Gak lupa atuh beli kuasnya juga Oke lah udah dibeli semuanya Langsung aja atuh gasken makeover dan lukis kamar jurik jarian Annabelle Oke karena abis dari luar teh ini aku gerah Dan yaudahlah ini teh aku mau cuci muka dulu atuh biar seger cenahnya Nah ini aku cuci muka nyatuh pake ampure yang noni probiotic Cleanse me soplijel cleanser Soalnya selain bocil friendly alias bisa digunakan umur 1 tahun ke atas Fashion loss ini juga menggunakan formula bahan-bahan yang natural dan aman Gak bikin wajah kering karena mengandung hypholargenic gel cleanser Sehingga menjadi best gel cleanser for sensitive skin Udah bepom, halal, alkohol, paraben, dan fragrance free Oke ini teh aku udah seger jadi gasken atau kita ngelukis Oh iya buat yang penasaran Jadi kali ini teh aku bakal ngelukis si falak lagi Dan juga bakal ngelukis si jigsaw Nah yang pertama biasa tuh ya nih teh aku membuat sketsanya dulu pake pensil Oh iya tadi teh aku teh mau belikan pas yang ukuran gede Cuman ribet gitu dibawa ke kosanya teh Jadi yaudah welah ya beli yang standar aja Oke ini aku udah selesai bikin sketsanya Lanjut atuh ini nih part yang paling seru Yaitu aku bakal ngecerot eh ngecat lukisannya atuh Nah yang pertama ini teh aku menguarnain muka si falaknya dulu pake warna keren dicampur warna putih Gak tau bakal berhasil atau enggak Pokoknya masuk weh diliat sampe akhir ya Oh iya lukisan kali ini teh cuman gambar wajah si falak sama si jigsawnya teh sepotong Biar kayak ala-ala poster di film ada apa dengan cinta cenahnya Nah ini teh aku lagi ngewarnain si falaknya teh pake warna hitam Pokoknya mah kudus serem jangan kayak lukisan si Annabelle yang lucu geningan Oke lanjut nah ini aku teh mau ngewarnain lukisan si jigsawnya Nah buat yang belum tau jadi si jigsaw teh film horor barat Gak tau film psikopat atau apalah soalnya teh aku juga belum nonton Cuman suka aja weh liat mukanya teh kayak badut geningan Oh iya dari sekian banyak lukisan yang udah pernah aku lukis Yang agak susah mah ya lukisan si Annabelle soalnya teh perpaduan warna nyatnya banyak geningan Beda sama si falak cuman pake warna hitam putih sama krem Oh iya banyak dari kalian yang nyuruh aku gambar poci sama kunti Jujur aku belum dan gak berani sih kalo gambar hantu lokal mah Gak tau kayak gak bisa kalo soal poci mah lah ya Oke ini aku udah mau selesai bikin lukisan si jigsawnya Rada gampang soalnya teh cuman pake warna hitam putih sama merah Nah ini teh aku udah mau beres Tinggal yang terakhir mau ngewarnain mata si jigsaw sama si falaknya Oke setelah kurang lebih 2 jaman ngelukis Jadi ini nih hasil lukisan kamar juri kejarian Gimana gimana? Serem gak? Oh iya ini teh aku masih liar si lukisan nyatnya mau dipasang dimana Nah menurut kalian kira-kira mending dipajang atau dijadikan koleksi aja ya Sekian kamsahamita Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya